Cepet yuk. Gue mau live Facebook ya. Bentar aja. Gimana nih Mas Riki? Mas Riki pengen membuat tegar. Saat banyak mungkin. Mas Riki bisa tegar. Banyak mungkin ada komentar-komentar. Jangan apa-apa. Karena di saat mereka mengomentkan sesuatu, baik positif ataupun negatif, mereka itu sebenarnya peduli akan kita. Karena apa? Mereka udah membuang waktunya, mengorbankan waktunya hanya untuk memikirkan dan membicarakan kita. Sebagai bentuk perhatian ya. Sebagai kejahatan. Tapi kesuksesan Mas Riki itu perlu gak sih dibumbui sensasi? Ternyata sih. Karena kita kan sejago-jagonya kita membuat strategi tentang karir dan kesuksesan. Tapi takdir Tuhan itu jauh lebih memang utama daripada yang lain. Daripada yang lain-lainnya. Jadi kalau menurut aku, faktor kesuksesan selain kita juga berupaya semaksimal mungkin, ya faktor takdir Tuhan ataupun rezeki memang dari aku sepatu. Memang dominannya sangat penting. Tapi dampak sensasi buat karir Mas Riki apa? Ya tergantung. Kadang-kadang sensasi itu bisa jadi suatu hal yang menguntungkan. Karena hal apapun di saat kita dibicarakan di media baik buruk ataupun baik, itu sebenarnya secara poin publishingnya ataupun secara poin eksistensinya itu sedang dibicarakan namanya gitu. terlepas baik atau buruk, tergantung mereka yang menyikapinya gitu. Sekarang untuk memaintain, satu lagi memaintain kesuksesan yang dicapai Mas Riki sekarang semua. Ya Alhamdulillah kan dengan memiliki beberapa program, ya sekarang kita cuma tinggal bagaimana memutirkan materi-materi di berbagai program kita dengan materi yang berbeda-beda. Ada yang dipanggil dari gotik? Hah? Ada yang dipanggil dari gotik? Enggak sih, aku cuma ya berdoa aja semoga memang dia menjadi rumah tangga yang skin sama wadawarokmah gitu, baik aja. Cuma kan belakangan ini harusnya sering ketemu, cuma lagi mungkin ada kesiapan. Ketemu kawin ya? Boleh.